Makanya Nabi Ibrahim alaihissalam Sebagaimana disebutkan Allah subhanahu wa ta'ala Wa idha maridtu fahuwa yushfin Kalau aku sakit Dialah Allah yang menyembuhkanku Disini keyakinan Digantungkan hati ini tawakalnya kepada Allah Kalau aku sakit Kembali kepada Allah Dia yang menyembuhkan Dan kesembuhan itu ada dua jalur Ada kesembuhan yang Allah Sembuhkan orang sakit Walaupun dia gak berobat Ada yang Allah sembuhkan orang yang sakit Tapi apa? Dia berobat Setelah berobat Allah sembuhkan dia Berobatnya pun disini rahasianya Sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam riwayat imam muslim Wa idha usibu dawa udha Baru'abi idnillah Kalau obat itu sudah cocok sama penyakitnya Akan sembuh dengan izin Allah Ini jalur kesembuhan yang kedua dari Allah SWT Allah sembuhkan dia setelah dia berobat Berobatnya Kalau penyakit sama obat sudah cocok Akan Allah sembuhkan Cocok dari sisi apa? Diagnosa penyakit ditegakkan Baru cari obat Obat yang cocok dengan penyakit Dosisnya juga perlu dicocokkan Sehingga apa? Akan sembuh dengan izin Allah SWT Kalau ada orang sakit gak sembuh-sembuh Koreksi Mungkin penyakitnya diagnosanya salah Mungkin obatnya salah Mungkin dosisnya salah Ini perlu diperhatikan Al-Amwah Menemani ibadahmu Juga hijrahmu Sampai jumpa di video selanjutnya